Erlangga Hartarto merespons isu adanya desakan Partai Golkar yang dipimpinnya untuk menggelar musyawar nasional luar biasa atau Munaslub. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto menegaskan kembali jika tidak akan ada Munaslub dalam waktu dekat dan baru akan digelar pada 2024 mendatang. Erlangga pun mempersilahkan siapapun yang ingin maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar untuk mencalonkan diri pada Munaslub 2024. Itu tadi saya katakan kan tidak ada Munas 2024. Silahkan kalau berminat jadi Ketua Umum Partai Golkar ke 2024. Kemarin Munas Rakernasnya kan solid. Pak Prabowo sederhana ya tentu politik yang praktis dan Indonesia ke depan. Terima kasih. Sebelumnya 10 politisi senior Partai Golkar yang menyebut diri sebagai eksponen pendiri Partai Golkar yang diprakarsai oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Soksi, Lorenz Iburian dan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hizam menyampaikan pernyataan sikap di Jakarta pada Rabu 12 Juli lalu. Mereka mendesak agar Munaslub Partai Golkar segera digelar untuk mengganti Ketua Umum Erlangga Hartarto sebab elektabilitasnya dinilai tak kunjung naik dan arah koalisi tak jelas. Sementara itu Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengaku koalisi Indonesia Bersatu masih solid dan menepis akan bubar. Tiga bulan jelang pendaftaran Capres dan Cawapres pada pemilu 2024, koalisi Indonesia Bersatu atau KIB tak kunjung mengusung nama calon yang akan berkontestasi pada pil pres mendatang. Ketiga parpol yang bergabung yaitu Golkar, PAN dan P3 berpeluang berbeda kubu dalam menentukan Capres. Lutfi Taufik melaporkan dari Jakarta. Sekarang sedang...